Saya Dimas dari SfK Bungu Tawang Sotaraja. Di sini saya mau nanyakan, jika saya diubahkan menjadi seorang yang tidak mampu atau miskin dan terjerat oleh hukum, dan saya tidak mampu meminta perhatian pengacara, sedangkan dapat saya memilih banyak uang atau orang yang mampu bagaimana proses peradilannya dan proses peradilannya akan dilakukan secara dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrik dari SfK Bunga Satria Wawan. Di sini saya mau bertanya tentang pembantuan hukum. Bagaimana proses untuk mendapatkan pembantuan hukum? Lalu apakah pembantuan tersebut memiliki pembantuan wilayah? Dan untuk wilayah Bunga Master sendiri itu di mana? Dan kepada siapa? Prosedur. Prosedurnya itu seperti apa? Yang dimaksud beratis ini apakah berarti masyarakat tidak membayar? Lalu bagaimana dengan biaya batukan hukum tersebut berasal dari siapa? Apakah dari pemerintah atau lembaga hukum itu sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu aja begitu ya. Jadi kita nyanyakan tadi kalau dia ke sana melanggar hukum bagaimana? Dia jangan melanggar hukumlah di sana lah. Mungkin mau luar dari negara Indonesia. Makanya itu sebelum kita ke sana kita harus punya gambaran tentang manisian, tentang sigaruh, tentang negara kekerasan. Jadi kalau hukum yang berlaku di sana, hukum di sini, ya hukum masing-masing. Juridiksinya masing-masing. Kalau misalnya tersaruh di sana, boleh menggunakan bantuan hukum dari Indonesia. Tetapi akan diproses dengan hukum di negara. Dimana yang dilanggar hukum tadi. Kemudian tadi, kita selalu siang kita, kita bilang siang. Kalau tidak siang, bagaimana? Justru ini, untuk supaya kita siang, adik-adik ini diberikan lah. Pekertian atau penyeluhan, atau penjelasan tentang mea. Kita harus siang. Kalau kita tidak siang, nanti akan bisa pulang dari negara kita. Justru ini yang harus kita tanya kebaikan keadaan ini, siangkah kita menghadap mea? Mas Manebe. Siangkah menghadap mea? Siang! Semangat! Mas Manebe. Berikutnya, nanti akan ditambahin Pak Barul, ya. Boleh tutup tangan. Tadi sudah disampaikan, tadi prosesnya. Kalau memang tidak mampu, kita harus punya surat kita lagi tidak mampu. Nah, ini OPH yang telah dikatakan di wilayah Banyemas. Jadi, nampakan di mana? LBH yang bisa dibenaran, betul Pak ya? Jalan ini, LBH Sair, Lentera Lengkuan, Sporowoto. Bukannya Sporowoto sebetulnya, jika burbay juga ada, burbay juga ada, karena ini wilayah Banyemas, makanya kita tambahkan Banyemas. Kita bertambah. Oke, terima kasih pertanyaan pertama dari Mas Banyu. Bagaimana kalau bekerja jual lagi terkena kasus hukum? Jadi, kalau sebagai pelaku tidak-tidak ada, ya, pertama kalau kena kasus hukum, kalau sebelum keluar negeri, karena nanti kalau misalnya Anda mau bekerja sebagai pelaku dari jual negeri, yang pertama harus paham akan pesendur penempatan, pesendur penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pahami pesendurnya. Dari mulai pengantaran, sampai nanti berjur di depan tenaga kerjaan, sarannya apa saja, itu harus dipahami. Kemudian, kemudian kalau disana terkena kasus hukum, yang pertama kalau sampai di luar negeri, harus lapor ke KPNP, kejutaan besar publik, supaya apa? Supaya tertantau. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.